Tahun ini, tahun pertama Health Kitchen Indonesia dibuka. Ribuan chef berbakat mendaftar untuk mendapatkan kesempatan belajar dari chef paling ditakuti dan berstandar tinggi. Dari ribuan, 22 orang terpilih. Mereka merasakan pengalaman paling berharga. Sekaligus perjuangan berat penuh air mata. Berani kamu sombong depan saya cuma gara-gara gil. Sekali masak, 3-4 kali. Jadi tawa lagi saya sendang. Rasa sakit hati dan marah. Di tengah persaingan yang membara, muncul persahabatan. Saling bahu-membahu. Segala kemampuan dikerahkan. Sangat menguras fisik maupun mental. Hingga akhirnya, hanya dua yang tersisa. Dan ini, chef de party penuh ambisi. Dari Ciamis melawan Satya. Si chef yang pendiam namun cekatan dari Bali. Jangan lupa kembali, jangan lupa ke perjalanan. Sampai sudah selesai. Itu yang saya perlukan. Siapa di antara mereka yang akan memenangkan uang dan hadiah senilai hampir setengah miliar rupiah? Dan titel juara Health Kitchen Indonesia yang pertama? Saksikan pertarungan mereka malam ini di Grand Final Battle Royal Health Kitchen Indonesia. Saksikan pertarungan mereka malam ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton. 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 Namun Grand Finalist masih berkutat merancang lima hidangan pembuka, hidangan utama dan hidangan penutup untuk Grand Final yang tinggal hitungan jam lagi. Berbagai macam menu yang terlintas di otak saya, saya langsung bikin oret-oretannya. Pagi ini, Dani dan Satria akan menghadapi momen penting. Chef Rano telah menyiapkan sesuatu untuk mereka. Selamat pagi, Guys. Selamat pagi, Sir. Selamat pagi. Selamat pagi, Guys. Itu adalah safe jacket kalian yang baru Safe jacket yang kalian kenakan Dalam langkah terakhir kalian Di Health Kitchen Indonesia Ladies Ini adalah uang Yang bisa kalian raih dan bawa pulang Jika kalian bisa memenangkan Health Kitchen Indonesia Kalian harus keras untuk ini Faham? Faham Oke Waktu kalian bersenang-senang sudah selesai Kalian berdua Ditunggu safe jacket di Health Kitchen Sekarang juga Yes sir Ladies Let's go Selamat datang My Grand Finalist Thank you chef Sebelum kita mulai challenge kita kali ini Saya akan memperkenalkan Kedua rekan saya Untuk membantu saya Menilai Tidangan kalian masing-masing Yang pertama Saya panggil Chef Mandif Waroka Beliau adalah Sekutif chef Dari Teatro Gastrotec Yang sangat terkenal saat ini Di Bali Dan chef yang kedua Tentunya tidak asing lagi Di dunia kuliner Indonesia Chef Degan Septo Aji Untuk tantangan pertama Kalian harus memasak Lima appetizer terdahulu Selama Satu jam Dan nanti kami bertiga yang akan menilai Masing-masing Antara Satu sampai sepuluh Dengan total Seratus lima puluh Untuk appetizer Begitu juga nanti Main course Dan dessert Jadi Total nilai terbesar Yang bisa kalian kumpulkan Adalah Empat ratus lima puluh Paham ya Paham chef Kita mulai Lima appetizer Satu jam Get it done Nice Yes sir Tugas grand finalist Satria dan Dani Sangat berat Untungnya mereka mendapat Bantuan dari dua orang Yang sangat handal Yaitu chef Winnie Dan chef Rano Oke sekarang Kamu perlu bantuan apa Apa dia Ini Oke 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 Look Kamu ada extra hand The sous chef here Adalah untuk membantu kamu Untuk bagian memasaknya It's all you Oke Oke Pertama saya perlu kamu untuk brief Saya menu kamu apa aja Karena saya gak tau Sebentar aja ya Saya sempat Merasa gak enak Tapi Gak usah gak enak Lu suruh aja gue Just tell me Oke Dani Dia disini bukan untuk memasak You do it yourself Oke Of course Oke Saya berusaha mengangkat Makanan tradisional Untuk ditampilkan disini Saya bisa hadirkan dalam Untuk yang Wah Dan istimewa Kelebihan daripada Appetizer saya ini Menjelaskan Kalau saya tidak hanya Permain di western Tapi saya bisa ke ASEAN Termasuk ke Indonesia Gimana Dan? Oh Siap Siap mandi Ide nya apa hari ini Makanan apa? Ada Indonesian Ada Ya saya dapat ASEAN ASEAN Restanya gimana? Gimana? Kamu bikin apa nih? Saus kacang Saya bikin ini Saus kacang untuk Tipat santok Oke Terus kemudian ada String roll Oke Kebanyakan saya lihat Kamu bikin masakan Indonesia ya? Iya Jadi flavor Indonesia ya? Tinggal 10 menit ya 10 menit Come on You can do it 10 menit Push it Saya kenal Satria Dia dulu kerja di tempat saya Dia memang waktu itu Sangat on the ball Jadi dia bisa melayani tamu dengan baik Tamunya suka sama dia Iya Dan dia bisa menjelaskan makanan Itu penting Kalau stylenya Dhani? Dhani Dia jazz player Bukan rockstar Jadinya Jadinya Bukan the notes Kayaknya semuanya dia ini Dia udah planning Lebih smooth Dia punya planning Dia lebih banyak Dia elaborate flavornya lumayan luas Very efficient chef Very efficient chef Oke kita watch aja lagi Mereka gimana perkembangannya Sep Tempatnya Tempat silas ya Gini No 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 Udah dikocong Gini nih Oke Sepuluh Sembilan Delapan Tujuh Enam Lima Tiga Dua Satu Great job guys Great job Thank you Please Kita mulai dari Satria dulu Silahkan dipersembahkan dishnya Oke Boleh dijelaskan ini Itu ada Beef bacon spring roll Dengan Mozzarella cheese Di dalamnya Terus ada sayuran Ada carrot Ada Glass noodle Ada mushroom Batan mushroom Dengan saya Bikin Chilli sauce Kalau saya lihat Presentasinya ini Itu memang Ada kamu disitu Dari saya sih Bacon mozzarella With sambal Interesting Oke chef Boleh Baik Untuk setiap hidangan Chef Degen Chef Mandif Dan Chef Juna Akan memberikan nilai Antara satu Sampai sepuluh Silahkan menjelaskan Yang kedua Oke Bisa yang kedua Itu ada Couscous Dengan goat cheese Dalamnya chef Terus dengan Poch prawn Alpapa sprout Dan artichoke Kamu tuh bikin flavor Yang lumayan unik Sebetulnya Aku suka Thank you chef Satria Jelasin tiga Itu hard boiled egg Dengan seafood stuff Di dalamnya Kemudian ada squid Sama shrimp You have a good hand Of seasoning Harusnya Variasinya berbeda-beda Yang keempat Yang keempat itu Discontracted Tipe cantok Ala bali chef Dari sausnya Saya tahu Pasti kamu sering bikin ini Kamu udah bisa Bikin saus yang tepat Thank you chef Tradisional But elegan Gitu Apa ini yang terakhir Dori fish cake Dengan red curry sauce Red curry sauce Dengan peti salad Di dalam Ya kombinasi flavornya Bagus ya Menjadi appetizer Yang sempurna Oke Thank you Satria Kita langsung mulai Ke Dani Baik Dani Boleh dimulai Yang pertama adalah Salad bawah With Blunched vegetable And black olive In lemon Kamu aku lihat ini Kamu organisasi Kamu bagus Interesting Kita boleh mulai Yang kedua Salmon salad With Watermelon And chili salad dressing Pakai watermelon Karena banyak airnya Membuat ini refreshing It's a brilliant dish Kalau menurut saya Oke chef Oke Dani Yang ketiga Boleh langsung Dijelaskan Itu kaboja sup Bumbu pesmo Berupa sup Tapi sekaligus Berfungsi sebagai Pelengkap Makanan seafoodnya A very safe And tasty dish Itu aja sih Oke Dani Dish nomor 4 Tron apakah ada salah Saya terinspirasi Dari chef The Gun Mudah-mudahan Pemilik dishnya Suka Kita semua belajar Dari salah satu Chef yang lain Ya Try to put your own Signature disitu Yang kelima Jadi itu Pen-shear scallop Ada dua dressing Green amzing Dressing sama red Saya asemnya Taruh di dressingnya Manisnya dapat Dari crispy Caramelized chicken I love this dish Konsepnya is amazing Kamu permainan teksturnya Juga great Oke Dani Thank you so much Tantangan pertama Menurut saya Sukses Sebelum kita masuk Ketantangan kedua Saya ingin reveal Skor yang kalian dapat Dari kalian punya Appetizers Satria Dari 150 poin Yang bisa kamu dapat Kamu mendapat skor Sampai jumpa Sampai jumpa